Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu? Bahasa yang mana yang saya harus belajar? Ini pendapat saya sebagai pelajar asing dari Filipina. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih Bahasa Indonesia. Nah, dong Indonesia kata Bahasa Indonesia. Nah, kan? Kami yang bertutur Bahasa Indonesia, Pak. Mana ada Bahasa Indonesia? Ya, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas tentang Bahasa Indonesia yang mendunia. Bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa internasional dan disekai oleh banyak negara. Contohnya adalah salah satu dari Filipina, di mana gadis cantik ini akan memilih antara Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu. Tentunya hal ini menampar keras atau diskagmatnya profesor yang dari Malaysia ini yang mengatakan mana ada Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada Bahasa Melayu. Nah, ini buktinya guys. Mari kita lihat videonya. Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu? Bahasa yang mana yang saya harus belajar? Ini pendapat saya sebagai pelajar asing dari Filipina. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar Bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang BIPA Kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang, saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar. Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu? Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh. Tetapi, saya hanya memilih satu. Karena saya tahu bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, iya, itu mirip sekali. Tetapi, masih tidak sama. Masih punya banyak perbedaan. Dan, kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin, aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan, saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih practical. Karena language resources nya, yang tersedia secara online, itu banyak, lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkan nya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing, seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis. Mereka punya kompetisi, seperti Indonesian pop singing competitions, Indonesian storytelling, membuat pedato dan poisi Indonesia. Banyak, ada banyak. Dan, saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya, Banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin, itu karena ada banyak orang Indonesia, dan juga, ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin, saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena, tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga. Bahasa saya juga. Budaya saya juga. Tetapi, saya tahu dan mengerti, negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya, itu ide yang bagus. Dan, sebagai temannya, dari Filipina, saya mendukong upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga hari nya menyenangkan, dan sampai jumpa lagi. Bye. Selan terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin dari yang paling ujung. Silahkan untuk kenal. Nama saya, Jyoti Shrub Sharma. Saya beresam dari India. Saya datang di sini, untuk belajar bahasa dan budaya, di dalam, bahasiswa dan mahasiswa. Ini programnya, untuk 10 bulan. Aku, sudah, saya sudah 3 bulan, 7 bulan lagi ya. Terima kasih. Perkenalkan. Nama saya Alamin Samurah. Saya dari Gambia. Gambia itu, letak di Afrika Barat. Saya juga, darang di, DIA, Daerah Istimewa Jogjakarta, untuk belajar bahasa Indonesia, satu tahun. Nanti saya akan lanjutkan di S2, di Ilmu Ekonomi. Tapi, satu tahun ini, saya belajar bahasa Indonesia. yang berkenalkan, nama saya Shuji Makino, tapi tolong panggil saya Maki. Saya berasal dari Jepang, dan sekarang, berribu di Universitas Jepang, Universitas Keo, terus sekarang, datang ke sini, untuk belajar bahasa Indonesia, dan budaya Indonesia. Semoga ada siswa dan mahasiswa. Baik. jadi kita sudah punya pembelajar BIPA dari India, dari Gambia, dan dari Jepang, teman-teman sahabat bahasa. Baik. Nah, kita semua penasaran nih, apa yang membuat teman-teman, memilih bahasa Indonesia, sebagai bahasa asing, yang dipelajari. Seperti, aku memilih, saya memilih, bahasa Indonesia, karena di India, dan Indonesia. di budaya sama-sama, seperti di, mereka di sini, banyak hal, seperti, sama di Indonesia, India juga. Seperti, di Indonesia, mereka makan, seperti duduk, bukan berdiri-berdiri, di India juga sama. Kalau saya, dari saya, belajar bahasa Indonesia, karena saya butuh, saya ingin di sini, kan saya mau lanjutkan, dengan, S2 di ilmu ekonomi, dan itu, saya akan, belajar di dalam, bahasa Indonesia. Jadi sebelum itu, saya, pastikan, belajar bahasa Indonesia, dulu, dan setelah itu, saya akan lanjutkan, di, S2 saya. Itu. Ya, karena, saya, alasan saya, pilih bahasa Indonesia, itu, seperti, jati ya, karena, apa, ada banyak hal-hal, yang sama, dalam, japan, dan, antara Indonesia, ya. Jadi, saya, mulai baca bahasa Indonesia, tapi sekarang, saya, menarik, tentang, tentang, budaya, dan, masyarakat di Indonesia. Misalkan, saya, menarik, tentang, buhine, katunggalika, karena, kalau datang ke sini, di sini ada banyak, orang, orang, macam-macam ya. Kalau di Jepang, bahasanya, cuma satu, dan warna kuningnya, hampir sama, semua. Tapi kalau di sini, ada banyak, orang, dan warna kuningnya, beda, dan bedanya, juga beda, agamanya, juga beda. Terus, menarik, bagaimana, orang di sini, berusatu, dan, berusatu sebagai, orang Indonesia ya.